Intro Fudis, kalian tim drakor atau tim K-pop nih? Jangan-jangan tim dua-duanya lagi ya? Hahaha, kalau baby kayaknya sih tim drakor nih Fudis Makanya dia penasaran banget sama jajanan Korea yang suka muncul di sana Omoh, omoh, omoh Oh my God, ini panjang banget Fudis, lihat deh Panjang banget kan setangan aku Oh my God Ini omai odeng kak Hah? Odeng? Iya Odeng itu apa? Otak-otak Korea dari bahan ikan yang dicampur pake tepung Oh gitu, ini boleh dimakan kan? Eh, jangan dulu, kita olah dulu oke Olahnya gimana itu? Kita direbus dulu Oh, yaudah ya sekarang aja yuk Oh, disini ya? Ya, ini kak prosesnya, jadi nanti ini direbus dulu kurang lebih 3 menit Biasanya odeng disajikan dengan kuah bening yang hangat dan segar Tapi dimakan langsung dengan dibalur saus dan mayonaise juga enak kok Dasarnya baby, saking gak sabar ya tuh pengen makan odeng Main nyosor aja Haha, mending bantuin lagi deh tuh biar cepet selesai, oke? Ini kasih apa lagi? Kasih saus spicy Korea Korea Selatan sendiri Fudis emang surganya street food alias jajanan kaki lima Nah, karena wabah drakor dan kpop, jajanan Korea ini juga naik daun deh dimana-mana Termasuk di Indonesia Sampai bisa dijadiin ladang cuan lho Kayak omo Korean street food yang ada di kota Bogor, Jawa Barat ini Nah, Fudis, ini sekarang udah padahal sampai makanannya Ini ada odeng setengah meter Terus ada jumut bab Sama ada robochi mozzarella Terus sama ini jimari Terus ini ada strawberry cheesecake Jadi sekarang kita coba yuk Ini kayak kenyol-kenyol gitu Terus rasanya itu kayak agak sedikit kayak otak-otak Tapi ini tuh kayak versi lembutnya gitu Hmm, kumbunya juga enak banget Odeng di omo street food ini ikannya berasa banget Fudis Udah gitu panjang banget Hampir setengah meter nih panjangnya Fudis Daibak, pasti kenyang banget nih dong ya Kalau kita makan yang satu ini Selain odeng yang super panjang Juga ada robochi yang juga jadi favoritnya nih disini Robochi adalah kombinasi dari kelezatan miramen dan teoboki Wah, kebayang gak sih itu lezatnya kayak gimana? Hmm Mie-nya enak banget Tau gak sih? Ini tuh bumbunya merasa banget ke mie-nya Jadi mie-nya tuh berasa banget bumbunya Terus juga kuahnya itu kental gak sairan Nah, kita makan yuk ada mozzarella-nya Hmm Kita tambah mozzarella-nya tuh makin enak Jadi kejinya itu berasa banget Terus juga ada aroma bakarannya gitu Kisah banget rasanya Orang Korea juga suka gorengan loh Fudis Salah satunya gimari Gorengan sejenis risol isi bih untuk Fudis kayaknya kalau disini ya Nah, bedanya gimari pake nori alias rumput laut Gitu udah norinya tau Norinya itu berasa banget Liat nih dulu Coba ini ya Hmm Makin enak ini temen-temen Fudis, kita tau kan Salah satu makanan utama orang Korea tuh sama kayak kita Yakni nasi Makanya gak heran kalau ada menu nasi juga di jajanan Korea Nah, Fudis yang namanya Indonesia Kalau gak pake nasi itu gak makan namanya Ini itu jumok bab Tuh, isiannya itu ada ayam Terus ada spicy Saus spicy Korea Terus juga yang terpenting ada nasi sama taburan norinya nih Tuh, liat Kita cobain yuk Terus ada taburan wijennya loh Tuh, banyak banget lagi wijennya Coba ini ya Hmm Rasa dagingnya emang beneran nyerep banget Ini bumbunya juga nyerep Gak gitu Kayak ada rasa asing terus ada rasa asem-asem Tapi ini rasanya tuh bener-bener pas banget Enggak keasinan, enggak keaseman juga Hmm, aku makan asinnya Wow, Fudis Semua makanannya Neumu Masyidda Alias Enak pake banget Dari odeng, keroboki, gimari Sampai jumelok babnya Enak semua Iits, jadi makan terus deh Sampai lupa minum nih Stroberinya berasa banget Udah gitu cheesecake-nya itu enggak keasinan Kan ada minuman yang beneran cheesecake-nya itu asin banget Kalau ini tuh enggak bikin asin Tuh, liat Cheesecake-nya juga banyak banget kan melimpa Karena cheesecake-nya enggak asin Jadi ini bikin enak banget Bikin lagi Apalagi minumnya siang-siang Pasti segar banget Oke Fudis Makan receh Menu receh Dirasaan enggak recehan Aku mau lanjut makan ya Dadah Dadah